Untuk menambah dari basic-basis konsep dari classroom action research ini lainnya. Baik, tadi Mwakarjay sudah menjelaskan, good presentation. Our topic, the first is about basic concept of classroom action research. Basic concept of classroom action research ini maksudnya adalah konsep-konsep dasar if related into the theoretical foundation from the expert. Ini teori-teori yang mendasari about classroom action research from the expert. One of the experts in classroom action research that Mwakarjay explained is chemist and Mactagat. Actually, not only chemist who gave basic concept of classroom action research, but also many others expert. Sebenarnya kalau bicara masalah konsep dasar dari classroom action research, tidak hanya chemist saja, tadi saya sampaikan. Tapi memang chemist ini dia paling banyak yang dirujuk di dalam dasar-dasar dari penelitian classroom action research. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Mwakarjay bahwa Classroom action research adalah salah satu mata kuliah khusus di kampus kita, karena jenis penelitian ini, it is important for not only for the student of university, but also for the teacher at school. Tidak hanya buat mahasiswa, tapi juga untuk guru-guru yang mengajar di sekolah. Untuk mahasiswa, for reporting, final report, for writing tesis, untuk mahasiswa nanti digunakan untuk memenuhi tugas akhir penulisan skripsinya. sebelum graduasi dari STK Pekusuman Negara Jakarta. But also, after graduating from STK Pekusuman Negara Jakarta, this research is useful for teacher in learning and teaching process. Ternyata, walaupun sudah lulus kuliah, ini ternyata mata kuliah ini atau penelitian Classroom action research ini digunakan pada penelitian oleh guru-guru di sekolah. Karena pemerintah mewajibkan untuk menggunakan jenis penelitian ini untuk kenaikan pangkat, bukan penelitian-penelitian yang lainnya. Baik, according to chemist, sebenarnya chemist ini dua dia, satu lagi chemist and mactaggart, in 1988, action research is a form of self-reflection research conducted by participants in social situation, including education, to improve their own practice. Ini mendasari dari Classroom action research bahwa menurut chemist bahwa Classroom action research ini adalah merupakan research of self-reflection, penelitian refleksi diri, refleksi diri kita. after action, setelah kita melakukan tindakan. Setelah kita melakukan tindakan, maka kita melakukan refleksi diri. Ketika kita melakukan refleksi diri, bentuknya itu, itulah nanti menjadi bahan untuk penelitian. Maka dinamakan dia form of self-reflection research. conducted by participants yang dilakukan oleh siapa saja di sini? Guru. Tentunya guru ya, karena memang yang berkecimpung di sekolah. In social situation, dalam situasi-situasi sosial, dalam hal ini adalah in learning and teaching process at school. Termasuk juga including education dalam bidang-bidang. Tujuannya di sini, to improve their own practice. Tujuannya untuk meningkatkan praktek-praktek dalam pengajarannya. Tentunya to improve their student for their skill, special skill. Walaupun nanti banyak sekali skill-skill yang lainnya, tapi nanti dihususkan pada satu skill saja. In this way, a comprehensive understanding of the practice and situation in which is carried out will be obtained. Di sinilah nanti, dengan cara meningkatkan ini, kita bisa memahami praktek dan situasi yang kita bisa carried out, kita bisa laksanakan, maka akan menjadi berhasil ketika nanti kita menggunakan penelitian ini. And there are two main things in action research, namely improvement and involvement. Jadi ada dua hal yang penting dalam penelitian ini. Pertama ada yaitu kata kuncinya sebenarnya. Kata kuncinya yaitu improvement, meningkatkan. Dan satu lagi, involvement, ketelibatan. Ketelibatan, not only we as a teacher, but also the student, and also a collaborator, headmaster, and the others. Jadi ternyata ketelibatan ini bukan hanya kita saja, ada juga involvement pada guru itu sendiri, kolaborator, teacher, dan juga yang lainnya. This will direct the objective of action research into three areas, namely, di sini ada tiga tujuan penelitian ini. Kemarin sudah saya singgung, tapi ini ada dikemukakan kembali. Pertama yaitu to improve practice. Tadi sudah ya, tujuannya meningkatkan praktek-praktek di dalam pengajaran. Tentunya praktek peningkatan kemampuan siswanya. For professional development, increasing practitioners, understanding of practices they carried out. Juga kita mengembangkan atau meningkatkan pemahaman kita dalam praktek mengajar secara profesional. Kita menggunakan metode secara profesional, menggunakan teknik secara profesional yang kita terakukan di dalam pengajaran, sehingga ketika kita gunakan itu, metode tersebut atau teknik tersebut, sehingga kita menjadi professional teacher, maka tujuan improve the student skill itu akan tercapai. Dan yang ketiga yaitu to improve situation or situation in which practice in carried out. Tentunya tujuannya juga untuk meningkatkan situasi, dalam hal ini situasi belajar. Kenapa nanti ada mirip-mirip dengan yang nomor satu? Yang nomor satu itu bisa juga nanti meningkatkan achievement-nya, atau nilainya, atau kemampuannya, tapi yang ketiga ini adalah improve behavior. Tingkah lakunya, improve student interest, meningkatkan minat siswa, improve student motivation, motivasinya dalam pembelajaran. Yang dilakukan melalui observasi. kalau itu ya, true direct observation. Kalau yang untuk meningkatkan achievement, true test or examination. Next slide, Maria. Slide berikutnya. Tadi yang nambahkan dikit, ya. Nah, ini kan tadi, kalau tadi itu sama si tujuan, ini juga sama, action research has two main objectives. tujuannya yang paling utama, ya. Namely, improving and involving. Tadi sudah ya, meningkatkan dan melibatkan peserta didik untuk sama-sama meningkatkan kemampuan pembelajarannya. Improve, repose to improving the field of practice. Improve di sini, maksudnya berkaitan dengan field of practice, bidang prakteknya. Praktek pengajar. Increasing understanding of practice carried out by researcher. Di sini juga meningkatkan pemahaman praktek yang dilakukan oleh researcher. Dalam hal ini, researcher ini yang dimaksud adalah kita sendiri sebagai teacher. Karena fungsi guru nanti dua. as a teacher and also as a researcher. Sebagai guru dan juga sebagai peneliti. Berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian yang lain, ada yang hanya fungsinya sebagai as a researcher, but not a teacher. Tapi di sini kita dua, as a researcher and also as a teacher. Tujuannya tadi sudah. And improving the situation in which the practice is located. Di mana peningkatkan sesuatu, baik peningkatan nilai maupun peningkatan behavior di lokasi tertentu. Meanwhile, relate the involvement of the practice involved. If the context is classroom action research conducted in school, the practice involved are among others, principals, teachers, students, employees, parents, students. Tadi sudah saya jelaskan ini sebenarnya, ketelibatannya itu tidak hanya guru. Di sini disebutkan lagi. The parties involved among others. Bisa mulai dari prinsipel, kepala sekolah juga terlibat. teachers, guru, student, siswa, apalagi siswa, ketelibat karena dia yang nanti kita akan tingkatkan. Terus employees, karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut juga ada ketelibatannya. Tentunya juga parents of the student dan orang tua dari murid tersebut. Kata siapa itu? Di sini kata Grundy and chemist dalam bukunya Classroom Action Research. Next, Maria. Ini tujuannya dipokuskan pada lima. Lima. The purpose of classroom action research. There are five purposes. The first is a mean of remedying problems. Walaupun tujuannya itu meningkatkan, tapi sebenarnya dia remedial. Remedial problem. Dia sebenarnya memecahkan masalah untuk remedial. Dia adakan remedial. To diagnose a specific situation. Jadi mendiagnose siswa-siswa yang lemah di dalam kemampuannya itu, lalu diadakan remedial. Tujuan remedial yaitu to improve, meningkatkan. Atau improving of some way a given set of circumstances. Second, yang kedua adalah it's a mean of in-service training. Ini sebenarnya kan tujuannya adalah kita untuk pelayanan. 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 Di sini, equipping the teachers with new skill. Juga tetap menjaga kemampuan guru di dalam menjalankan new skill. Kemampuan-kemampuan ini baru. All to use a method atau menggunakan metode. Bagaimana kita lihat guru itu bisa kemampuannya itu untuk menggunakan metode. Tapi sebenarnya bukan hanya metode. Di sini, kalau saya mau tambahkan metode, teknik, media, model, dan lain-lain. Bahkan di sini kan disebutkan sharpening. lebih menajamkan kembali kekuatan analitiknya. Guru kan begitu harusnya tidak hanya cukup mengajar. Dia ketajaman kekuatan dalam menganalisis kelas. Mengapa nilainya masih rendah misalnya seperti itu. And highlighting his self-awareness. Kepeduliannya kan pada dirinya jadi tinggi. ada yang guru yang tidak peduli muridnya jelek nilainya mudahnya tidak peduli. Tapi dengan adanya kelas mesen research itu jadi analitiknya makin kuat guru tersebut. Terus dia juga sebagai service training dalam suatu metode tertentu yang digunakan. Dan dia juga nanti kesadaran dirinya tinggi di dalam meningkatkan kemampuan muridnya. And the third yang ketiga is a mean of injecting additional. Ini tambahan sebenarnya. Kita dimasukkan lagi nanti ditambahkan lagi dengan adanya pendekatan-pendekatan di dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang sedang berlangsung yang normally inhibit. Yang biasanya itu menghambat adanya inovasi dan perubahan. Kadang-kadang ada. Ketika kita mau mengadakan inovasi atau perubahan agar nilai siswa, ternyata ada hambatan-hambatan. Dalam hambatan itu perlunya adalah injecting additional. Itu melalui klasium yang keempat is a mean of improving the normally poor communication. Juga bukan hanya meningkatkan kemampuan achievement saja, tapi juga meningkatkan adanya komunikasi mungkin yang kurang. Poor communication between teacher and academic researcher antara guru dan siswa atau academic assessor dengan sehingga dengan adanya classroom exam research ini yang tadinya poor communication tidak lagi poor communication. Di sini academic researcher bisa juga adalah kolaborator karena tugas teacher and kolaborator itu sama tugasnya. Dia bersama-sama meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang tertentu. And the last fifth is a mean of providing professional alternative to more subjective approach to problem solving in the classroom. Ini sebenarnya sebagai problem solving mecahan masalah menggunakan suatu alternatif apakah nanti menggunakan more subjective approach pendekatan-pendekatan yang subjektif. Approach di sini macam-macam nanti boleh menggunakan approach boleh menggunakan method boleh menggunakan teknik model dan lain-lain sebagai the way for solving problem in the classroom. Jadi ada lima saya hanya menambahkan saja slide terakhir kesimpulan ya? Maria. Iya, kesimpulan saya tidak kesimpulkan lagi. Itulah tadi yang ditambahkan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin silakan mungkin satu boleh sebelum Elizabeth. Ini Elizabeth siap-siap juga mau tampil. Soalnya dari pagi sudah siap Elizabeth. Silakan kalau dimetanya jadi ini temanya muhajir penekanan pada basic konsep dasar-dasar konsep daripada classroom SMD yaitu pada tujuan daripada classroom SMD Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau bertanya langsung kepada muhajir yang dari presentasi kayaknya cukup ya jelas sekali ya kalau saya nanya boleh boleh mohajir menentukan jurnal juri-juri jurnal kalau itu kualitatif dan kualitatif itu gimana Pak? Oh ya menentukan jurnal apakah itu nanti jenisnya kualitatif atau kuantitatif sebenarnya hati muhajir atau teman-teman yang lain jangan dilihat dari nanti isi jurnalnya itu lihat saja dari judulnya kelihatan dari judul kelihatan kata kuncinya kalau dia itu kuantitatif itu biasanya pertama korelasional research ada hubungan minimal dua variabel kalau ada ada bacaan misalnya correlation between A variable X and variable Y berarti itu dia kuantitatif ada ciri-ciri seperti itu ada correlation dua variable berarti between variable X dan variable Y misalnya correlation between student motivation in learning English and their speaking skin itu satu terus kalau yang kuantitatif biasanya itu eksperimen research di eksperimen biasanya itu ada kata-kata comparative study perbedaan antara variable X variable Y ada cooperative atau influence pengaruh pengaruh influence apa toward apa seperti itu biasanya selebihnya berarti dia kalau di luar yang itu berarti yang kualitatif judulnya adalah effectiveness improving seperti classification atau implementation atau yang lain-lain jadi jawaban saya itu dari judul jadi judul kalau memang tidak dari judul lihat ciri-cirinya lagi kalau yang kuantitatif itu menggunakan data statistik data menggunakan data-data statistik di dalam jurnalnya itu kelihatan nanti dia ada data-data statistik dan kesimpulannya pun juga berupa statistik karena dia nanti lihat lagi kesimpulannya kalau kesimpulan daripada kalau dia membuktikan membuktikan adanya korelasi yang signifikan membuktikan adanya perbedaan yang signifikan berarti dia kualitatif selain itu berarti kualitatif itu mau hajir ya baik selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti ada setelah nanti Elizabeth selanjutnya Maria di stop share screennya di stop kita kasih kesempatan Elizabeth untuk presentasi yang tahap 2 Pak John minta tolong share screen Pak John siap I'm ready Pak John siap terus benar ya saya kirain biar sekali atau gimana saya mau ya boleh boleh ya oke ya misari bye pergi ke bye ya Terima kasih. Ini hampir mirip, karena memang tema-temanya masih tema-tema introduction. The Understanding of Classroom Action Design. Silahkan, Elizabeth. Kalau di kelas rame ini biasanya kita suruh tepuk tangan. Kalau di Zoom agak susah. Jun, kita ketawa aja, Pak. Silahkan, Elizabeth. Baik, terima kasih, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang The Understanding of Classroom Action Design. Jadi, saya sempat kemarin japrik ke bapaknya, karena saya masih bingung. Karena kita masih membahas tentang definisi. Jadi, kemarin saya mencari temanya. Kita lanjutkan. Jadi, mungkin di sini teman-teman sudah ada bayangan sedikit ya. Apa sih sebenarnya The Understanding of Classroom Action Research? Jadi, The Understanding of Classroom Action Research itu sendiri adalah hakikat daripada Classroom Action Research-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, di sini ada Table of Content. Nah, di sini ada poin-poin penting yang nanti kita akan bahas. Yang pertama ada definisi, purpose, type, step, and difference. Kemudian ada conclusion. Lanjut. Oke, di sini saya mengambil dua definisi dari Classroom Action Research itu sendiri. Definisi yang pertama adalah Classroom Action Research, or CAR, is a research done by the teacher in the class or in the teaching place that focus on the process refinement of learning. Jadi, definisi yang pertama ini adalah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas adalah research yang dilakukan oleh teacher di kelas ataupun di tempat mengajar mereka yang fokus pada proses penyempurnaan dari pembelajaran. So, definisi yang kedua adalah Classroom Action Research is to be a tool for the problem that emerging and to be in first training that the teacher use their skills and new method to improve the teaching analytical skills and to provide the alternative solution for the problem in the class. Jadi, definisi yang kedua ini adalah CAR bisa disebut sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kelas. Dan to be in service training yang dimana teacher mengumpulkan, teacher menggunakan kemampuan dan metode baru untuk improve kemampuan skill mereka. Terus, next berikutnya, Maria. Nah, di sini masih tergait dengan definisi, jadi Classroom Action Research is done in several cycles each of which repeated in the following cycle if the result is not satisfactory yet with the better revised lesson plan. Each cycle begin with the planning, observing, acting, and replacing. Jadi, penelitian tindakan kelas ini dilakukan beberapa siklus yang masing-masingnya diulang pada siklus berikutnya jika hasilnya belum memuaskan. Jadi, setiap siklus ini dimulai dari planningnya. Apa sih planning itu? Nah, merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan sesuatu. Dengan perencanaan, kita dapat mempersiapkan diri untuk menangani masalah yang sejak dinia dan lebih efektif dalam melakukan penelitian. Yang kedua adalah siklus yang kedua adalah actingnya, yaitu penerapan dari perencanaan. Dapat berupa penerapan metode pengajaran yang bertujuan memperbaiki suatu model tertentu. Nah, tindakan tersebut dapat diterapkan oleh masing-masing yang terlibat dalam pengajaran yang hasilnya akan mudah untuk diselesaikan. Dan siklus yang berikutnya adalah observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk melihat dan menangkap beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kelas. Dalam observasi ini, peneliti harus mencatat proses tindakan, efek tindakan, lingkungan, dan beberapa masalah. Dan siklus yang terakhir adalah reflectingnya, atau refleksi. Nah, terdiri dari analisis, sintesis, interpretasi, penjelasan, dan kesimpulan. Nah, hasil refleksi adanya revisi terhadap perencanaan yang lebih dilakukan oleh untuk perbaikan kinerja guru di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu kali pertemuan. Karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siklus selanjutnya. Oke, next, Maria. Oke, di sini ada the purpose of the classroom action research. The first thing, improve the quality of the content input process and learning outcomes in schools. And second, helping teacher and other educator in solving learning and educational problem inside and outside the classroom. Third, improve the professional attitude of teacher and other educator for developing an academic in the school environment to create a proactive attitude in making continuous improvements to quality of education or learning. Oke, di sini ada empat purpose of career. Yang pertama itu, untuk meningkatkan isi, masukan, dan proses, dan hasil pendidikan dalam dan pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua, purpose yang kedua adalah untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Terus purpose yang ketiga adalah meningkatkan sikap profesional pendidik dan ketenaga kependidikan. Terus yang keempat adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, next. Nah, di sini ada type of classroom action research. Nah, there are four types of classroom action research. Yang pertama adalah diasnotic type. The research that lets the researcher to an action because there is a problem happens. For example, there is a conflict between student in class. Second, participant type. The research which is the researcher involved directly from the start till final. Three, empirical type. The research is done by planning to take a note of the process and evaluate the process out of the class so the researchers so collaborate with the teacher who does the classroom action. Four, experimental type. The research is done as the way of applying some techniques, methods, or strategies in the teaching and learning process effectively and efficiently. Jadi, type of car ini ada empat. Yang pertama, ada diagnostic type. Jadi, di dalam tipe ini, peneliti ini mendiagnosis dan masuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Nah, contohnya ketika peneliti berupaya menangani perselisian konflik yang dilakukan siswanya di dalam kelas atau suatu sekolah. Maka, si peneliti harus mendiagnosis dan mengobservasi langsung yang mana kejadian itu terjadi. Terus, type yang kedua adalah partisipan. Jadi, type ini peneliti harus terlibat langsung dalam penelitian. Mulai dari awal pengumpulan data, analisis, hingga hasil akhir yang berupa laporan. Terus, type yang ketiga adalah empiris atau empirical. Jadi, di type ini, peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membuka apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Jadi, peneliti itu harus berkolaborasi dengan guru yang melakukan tindakan kelas. Terus, yang keempat adalah eksperimental. Jadi, type eksperimental ini si penelitian diselenggarakan dengan berupaya menerapkan teknik atau strategis secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Oke, di sini ada step of classroom action research. Di sini ada poin-poin pentingnya adalah yang pertama, developing equation or problem for study. Jadi, yang pertama itu mengembangkan pertanyaan atau masalah. Langkah-langkah yang pertama adalah melakukan penelitian tindakan mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi, masalah yang dipilih dapat berupa masalah kelas yang dihadapi oleh guru. Dan pertanyaannya harus sederhana dan dapat diteliti serta dilihat bahwa pertanyaan yang dipilih itu belum memiliki jawaban. Terus, yang kedua, reviving literature. Nah, di sini step yang kedua adalah menelah literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, untuk memahami, menemukan, merencanakan, dan mengevaluasi penelitian secara efektif, si peneliti tindakan perlu meninjau literatur di bidang studinya. Terus, step yang keempat adalah, E ketiga adalah, formulating a research plan. Nah, merumuskan rencana penelitian. Rencana penelitian tindakan, menentukan apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana kapan setiap langkah harus diambil. Terus, keempat adalah collection of data. Pengumpulan data. Pada titik ini, peneliti harus memutuskan metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Pengumpulan data harus didasarkan pada analisis berbagai metode pengumpulan data. Sorry, analisis berbagai metode pengumpulan data. Jadi, sifat data yang diperlukan yaitu kualitatif atau kuantitatif, dan atau keduanya, kualitatif atau kuantitatif. Terus, step yang kelima adalah, analisis data adalah tahap penting dalam setiap kegiatan penelitian. Terus, berikutnya adalah, developing and implementing an action research. Jadi, dia mengembangkan dan menerapkan rencana tindakan dapat berupa laporan yang rinci dan formal. Setelah menyusun dan merinci rencana tindakan, hal penting berikutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut. Terus, yang terakhir adalah, recording the project in writing. Merekam proyek secara tertulis, penelitian tindakan seperti penelitian lainnya harus dicatat secara logis dan teratur. Oke, next slide, Maria. Di sini, ASI berkaitan dengan step-nya ya. Jadi, di sini ada model of action research. Yang pertama, spiral model of action research proposed by chemist and tongue art, the spiral model emphasizes the cyclical process that moves beyond the initial plan for change. The spiral model also emphasizes revisiting the initial plan and revisiting based on the initial cycle of research. Nah, jadi model spiral ini penelitian tindakan yang dilakukan oleh chemist dan tanggert ya. Jadi, model spiral ini menentukan proses siklus bergerak di luar rencana awal. Jadi, model ini menekankan untuk meninjau kembali rencana awal dan merevesi berdasarkan siklus awal penelitian seperti pada gambar ya. Coba, Maria. Nah. Oke. Jadi, proses penelitian tindakan pada awalnya dimulai dengan perencanaan. Tetapi karena keempat kegiatan tersebut tercapuk menjadi satu siklus sehingga kegiatan tersebut memainkan perannya secara terus menerus ya. Terus, lanjut, Maria. Oke, disini ada model O'Leary models ya. For example, recognize that the research may take shape in the classroom as knowledge emerges from the teacher's observations. O'Leary has placed the need for action research to be focused on situational understanding and implementation of action initiate organically from real-time issues. Jadi, disini model yang kedua ini si O'Leary ini bahwa penelitian dapat terbentuk terbentuk ya ketika pengetahuan itu muncul dari pengamatan guru. Jadi, O'Leary ini menyoroti perlunya penelitian tindakan untuk difokuskan pada pemahaman situasional dan implementasi tindakan. Nah, seperti pada gambar berikutnya ya. Nah, menggambarkan ini penelitian tindakan sebagai sebuah proses spiral yang terdiri dari beberapa langkah seperti observasi yang terdiri dari penelitian atau pengumpulan data terus ada refleksi dia melakukan refleksi yang kritis kemudian ada perencanaan rencana tindakan strategis dan tindakan atau melaksanakan rencana tindakan yang strategis ya. Nah, dalam model ini ditekankan bahwa pengerti pergantian siklus dari siklus pertama ke siklus selanjutnya terjadi perubahan situasi pemahaman dan penerapan tindakan yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Oke, next. Apa itu? Nah, di sini ada model yang ketiga adalah Leslie and McEnchairs model offers a difference characterization of the action research process. McEnchairs emphasizes a measure process of the teacher with the initial reflection and conclusion as the benchmark for guarding the research process. McEnchairs emphasizes the flexibility of planning, acting, and observing stages of allow the process to be naturalistic. Our interpretation or of McEnchairs process in below. Nah, di sini ada gambarnya ya. Gambar dari si 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 McEnchairs ya. Oke, lanjut Mark. Oke, next. The difference between formal research and classroom action research. Jadi, yang ada pertama di sini adalah training needed by the research. yang kedua adalah goals of research. Yang ketiga adalah method of identifying the problem to be studied. Terus, yang berikutnya adalah procedure for literature review. And then sampling approach, research design, measurement procedures, data analysis, application of research, reporting outcomes. Ada di di sini. perbedaan penelitian tindakan dan penelitian formal. Jadi, yang pertama itu adanya pelatihan yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, dalam penelitian formal, pelatihan extensive dibutuhkan. Sedangkan, dalam penelitian tindakan, pelatihan extensive ini tidak diperlukan. Terus, yang kedua, different yang kedua adalah goals of research. Jadi, tujuan penelitian. Dalam penelitian formal, pengetahuan yang dihasilkan dapat digeneralisasikan dan dalam penelitian tindakan, pengetahuan diterapkan pada situasi lokal. Terus, perbedaan yang ketiga adalah metode mengidentifikasikan masalah yang akan dipelajari. Nah, di dalam penelitian formal, tinjauan penelitian sebelumnya. Nah, di dalam action research-nya ini mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Terus, yang keempat adalah prosedur untuk tinjauan literatur. Nah, dalam penelitian formal, ekstensif menggunakan sumber primer. Sedangkan penelitian tindakan lebih sepintas dan menggunakan sumber sekunder. Terus, yang kelima adalah pendekatan pengambilan sampel. Nah, dalam penelitian formal ini, pengambilan sampelnya secara acak atau representatif atau terwakili. Terus, penelitian tindakannya itu, kepresentatifannya sampel tidak menjadi persyaratan penting. Subjek penelitian adalah kelas yang mempunyai masalah. Terus, yang keenamnya adalah desain penelitiannya. Dalam penelitian formal, kontrol yang ketat kerangka waktu yang lama. Sedangkan dalam penelitian tindakan, prosedur yang lebih longgar, perubahan selama studi, kerangka waktu yang cepat. Terus, berikutnya adalah prosedur pengukuran. Nah, di dalam penelitian formal, evaluasi dan pretest tindakan. Nah, sedangkan di dalam penelitian tindakan, langkah-langkah mudah dan tesnya standar. Terus, ada analisis data. Di dalam penelitian formal ini, penggunaan analisis statistik yang rumit. Sedangkan penelitian tindakan tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Jadi, fokus pada praktek. Kemudian, ada penerapan hasil. penelitian formal, penekanannya adalah pada signifikansi teoretis peningkatan pengetahuan tentang belajar-mengajar secara umum. Dalam penelitian tindakan, penekanan pada signifikansi praktif peningkatan pengajaran dan pembelajaran di kelas tertentu. Hasil laporannya adalah, dalam penelitian formal itu, laporan yang diterbitkan artikel, jurnal, konferensi profesional. Terus, dalam penelitian tindakan, itu berbagai informasi dengan rekan kerja. Laporannya itu singkat. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk pada conclusion ya. Jadi, conclusion yang pertama adalah, action research is essentially the scientific method of teaching. Terus, berikutnya adalah, classroom action research is a method of finding out what the work is best in own classroom so that teacher can improve the study, the study, learning. Terus, yang ketiga adalah, the goal of classroom action research is to improve teachers own teaching in his own classroom. Nah, jadi, kesimpulannya yang pertama adalah, penelitian tindakan pada dasarnya adalah metode ilmiah pengajaran. Nah, yang kedua adalah, penelitian tindakan kelas adalah metode untuk mencari tahu apa yang terbaik di ruang kelas sendiri, sehingga guru dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Terus, yang ketiga adalah, penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan pengajaran guru di kelasnya sendiri. Oke, so, enough for me. Thank you for listening and Assalamualaikum warahmatullahi Pakatuh. Good presentation Elizabeth ya. Lengkap, bagus ya presentasinya. Dari awal lagi ya, saya tambahkan masih ada waktu. Karena hari ini dua presentasi, pertama Muhajir dan Elizabeth, dan tadi ada kesamaan kesamaan, yaitu pada tujuan dan konsepnya. Maka nanti saya tidak ulang lagi yang tujuan, tapi nanti yang belum dibahas oleh Muhajir, yang tadi dibahas oleh Elizabeth, saya akan tambahkan. Pertama, saya jelaskan dulu bahwa classroom SN Reset ini memang yang tadi dijelaskan oleh Elizabeth, itu memang umum ya. Umum. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Banyak sekali model-modelnya. Banyak model-modelnya. Ada model Elliot, ada model chemist Mactagat, tapi nanti kita untuk yang STKP Kusuman Negara itu biasanya menggunakan yang chemist Mactagat. Dan Alhamdulillah saya ini bukunya ada, ini saya tunjukkan ini, saya punya buku, ini buku asli dari Stephen Chemist dan Mactagat. Sebenarnya itu rujukan yang asli daripada classroom SN Reset, ini dari Stephen Chemist dan Mactagat. Dia dua orang. Dua orang yang berkolaborasi membuat buku yang judulnya adalah The Action Research Planner. Bukunya nggak terlalu tebal, hanya 154 halaman yang berisi tentang The Action Research Planner. Dia dari Deakin University Printed Brown National Library of Australia. Jadi diterbitkan pertama kali di Perpustaka Nasional di Australia tahun 81. Nah inilah buku kayak kita buku acuan kita nanti yang kita gunakan. karena semuanya teori-teori itu kebanyakan mengacu kepada Chemist dan Taggart. Nama aslinya adalah Stephen Chemist. Stephen Chemist Taggart itu nama aslinya Robin Mactaggart. Kalau orang-orang Australia kan ada penyanyi Bee Gees Robin Gibb, Barry Gibb, orang-orang Australia. Nah dari Chemist dan Taggart itulah nanti banyak aturan-aturan yang kita bisa gunakan dalam penelitian Classroom Action Research. Termasuk tadi yang Elizabeth jelaskan menggunakan langkah-langkah dalam siklusnya. Tuma sayangnya saya punya buku hardbooknya yang chemist Taggart. Cuma e-booknya saya nggak punya. Kalau e-book-e-book saya kasih. Yang saya share kemarin itu Classroom Action Research bukan karya chemist Mactaggart yang lainnya. Boleh fotokopi nggak Pak? Kalau kita mau fotokopi. Boleh Pak Johnny nanti kalau itu karena ini kan buku sumber ya. Buku sumber yang itu. Tapi Pak Johnny mungkin kalau nanti ada waktu coba di search di internet itu mungkin ada. Ada kalau udah e-booknya mudah-mudahan bisa dapat gitu ya. Kalau ternyata nggak ada karena buku ini buku awal nggak masalah nanti kita protokopi. Ini buku asli ini. Bagus sih Pak buat nambah-nambah ilmu kalau sudah tamat kan bisa belajar. Ya acuannya baik itu di S1 S2 kuliah kalau Personal Research selalu menggunakan Stephen Chemist dan Robin McTaggart yang bukunya saya pegangin. Ini nggak terlalu tebal Pak Johnny yang 154 tapi dia kita sebagai acuan. Pak Lantumente nanya Pak tolong dijawab. Pak Lantumente membeli kita. nanya mana nggak dengar. Oh ada di chat ya? Belum simpon saya baca. Baik definisi lewat dulu Maria karena tadi sudah definisi muhajir ini yang tambahan. Elizabeth menjelaskan tadi bahwa semuanya baik itu Elliot atau Chemist atau yang lain dia mengajukan 4 langkah yang dalam 4 langkah ini dalam satu siklus. Yang pertama planning ini sebenarnya Elizabeth setelah planning observation acting dulu kalau menurut Agat planning acting observing reflecting planning ini perencanaan tadi Elizabeth sudah menjelaskan yaitu perencanaan penelitian kita nyiapkan apa saja terkait dengan pembelajaran itu namanya planning cepat-cepat ya setelah kita planning maka kita lakukan acting tindakan yaitu tindakan penelitian mengajar memperbaiki acting sambil yang ketiga observing sambil kita mengamati secara langsung setelah selesai planning acting observing terakhir yaitu reflecting tadi Elizabeth menjelaskan dalam reflecting itu kita melakukan analyzing menganalisis lalu kita merefleksi setelah kita menganalisis jadi kesimpulannya there are four steps in classroom action research in one cycle planning perencanaan acting tindakan observing pengamatan dan yang terakhir adalah reflecting selanjutnya masing-masing ahli expert ini menjanjikan berbeda-beda nah ini tujuan yang tadi sebelumnya tujuan saya gak bahas tadi ya karena sudah ini sudah Maria karena udah dibahas tadi di Muhajir juga sudah nah ini ya sekarang lanjut dulu yang terkait dengan tadi yang empat tadi yang spiral model spiral lanjut dulu nah ini model action research yang pertama yaitu modelnya chemist McTaggart yang bukunya tadi saya dia menyajikan modelnya disebut oleh dia spiral lanjut Maria modelnya gambarnya nah ini dia ini kan kecil tulisannya tapi jelas ya Elliot eh mau kemaaf bukan Elliot chemist mengajukan yang pertama plan warnanya kan warna pink plan plan dulu setelah itu acting observing jadi satu ya tapi acting dulu ya baru observing karena dalam satu pembelajaran di kelas setelah plan perencana tindakan pengamatan terakhirnya reflect reflection udah selesai reflection maka direvisi lagi perencanaannya maka disebut revise plan kenapa revise plan karena jangan sampai nanti plan yang pertama dengan plan yang kedua sama kalau plan yang bersama-sama plan yang kedua sama ya nggak ada peningkatan contoh kita kan mau berangkat ke bandara supaya cepat tadinya terlambat naik motor selanjutnya planning berikutnya jangan naik motor naik mobil lewat tol bisa seperti itu ya jadi revise plan tapi nanti sama lagi setelah plan acting lagi observing lagi baru reflection itu modelnya chemist target nah model inilah nanti kalau buat skripsi dipakai ya jadi saya kasih tahu nanti kita kan buat skripsi nih bagi yang buat skripsinya custom research gunakan yang ini model chemist target bukan yang kedua ya walaupun kedua boleh dimana-mana mungkin di perguruan tinggi lain juga ada lanjut karena modelnya yang lain model yang lain modelnya Oleri Oleri sama dia mengajukan sama cuma bedanya dia agak dibalik sedikit coba lihat gambarnya model Oleri kalau tadi chemist diawali planning kalau Oleri enggak dia dia observing dulu setelah observe baru reflection setelah itu baru plan setelah itu baru act walaupun sama-sama empat jadi sama-sama kan sama ada tadi chemist punya planning dia juga punya planning acting dia juga sama punya acting terus observation dia juga sama reflection sama cuma bedanya lebih dulu yang mana itu berbeda Oleri dia bukan planning yang pertama tapi dia mengamati dulu benar juga diamati dulu observe setelah diamati dianalisis oleh dia reflection setelah itu baru direncanakan baru itu tindakan chemist tadi lain lagi chemist rencanakan dulu tindakan observasi baru reflection berikutnya sama dia itu dalam satu siklus satu siklus berikutnya sama lagi observe reflection plan action itu model ahli yang kedua Oleri Maria model ahli yang ketiga coba ada tiga yang ketiga nah lasti namanya lasti McIntyre coba lihat modelnya dia model lebih rumit lagi lebih rumit lagi jadi lebih sederhana yang tadi pertama dan yang kedua lebih rumit lagi dia sama aturan-aturannya seperti itu ada lagi crashwell dan lain-lain berikutnya Maria oh iya sekarang mundur Maria yang prosedur terus mundur sebelum yang model-model mundur yang tadi belak saja ini baik ini mungkin sebagai karena sudah azan ini langkah-langkah kita di dalam penelitian kelas sampai jadi skripsi pertama yaitu developing question problem for study gak ada judul pertama itu cari masalah dulu ini nyari masalah kita cari masalahnya dengan cara mengembangkan pertanyaan pertanyaan dalam diri kita mengapa ya ini banyak murid-murid saya yang nilainya jelek ada timbul pertanyaan begitu maka nanti muncullah nanti dari problem itu judul yang dia lakukan dari pertanyaan itu misalnya oh dia punya solusi menggunakan metode bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berbicara menggunakan metode A misalnya ketika kata tanya itu dibuang kata tanyaannya maka dia menjadi judul jadi peningkatan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode audio linear method misalnya setelah kita punya judul atau punya maaf salah melangkah kedua reviewing literature dicari itu literatur-literaturnya salah satunya ini bukunya Mactagat bukunya Oleri bukunya lain atau kalau temanya speaking ya buku-buku speaking temanya model atau media dan lain-lain Pak ini kan buku-buku kan harus buku asli boleh gak sih kita mendapatkan sebuah support buku itu dari jurnal-jurnal gitu bisa gak Pak ya itu jurnal yang kedua Pak Yoni jurnal-jurnal betul jurnal itu tahap kedua tahap yang pertama harus buku dulu tapi kita gak boleh ambil dari jurnal harus dari buku ya Pak boleh kan dua jadi skripsi itu wajib wajib ngambil dari buku sumber yang kedua wajib dari jurnal tapi buku sumbernya kan dari jurnal yang kita dapat oh buku sumbernya itu tidak jangan mengutip di dalam kutipan jurnal oh iya jangan harus buku ya iya jadi kutipannya bukan ada di dalam jurnal misalnya menurut Mactagat dalam jurnalnya Pak Johannes jurnal ini bukan misalnya bukan oh harus buku asli iya iya buku asli karena dalam buku itu harus ada nanti kita lihat unsurnya kan pengarangnya kota penerbit tahun penerbit nama penerbit gitu ya judulnya apa seperti itu tapi itu nanti gak usah khawatir nanti sekarang apapun juga di download ada itu Pak Johnny e-book ya tapi e-book juga bisa kan e-book boleh ya cari bukunya Kemi Stagat juga ada ini kebetulan saya punya karena dulu kan waktu saya kuliah belum ada internet dan dulu bikin skripsi masih ngetik dulu belum ada komputer tapi puji Tuhan Pak berhasilnya luar biasa itu kebetulan dulu tahun 81 saya masuk kuliah tahun 81 bukunya Kemi Stagat baru muncul belum ada itu benar Pak Johnny selanjutnya setelah kita itu review review literatur maka terus kita formulasikan masalahnya kita batasi maksudnya kalau masalahnya kebanyakan ya dibatasi hanya satu berupa research plan perencana pengajaran setelah itu collecting of data pengumpulan data pengumpulan data itu biasanya tes observasi interview documentation itu nanti akan dibahas pada presentasi masjid sobat berikutnya ada nanti nanti lebih jelas collection of data setelah kita koleksi data-datanya maka kita analisis setelah dianalisis lalu kita lakukan kita kembangkan kita kembangkan kita diskusikan kita analisis kembali setelah itu jadilah menjadi record of project in writing jadi skripsi itu itu maksudnya record of project in writing berupa laporan tulisan proyek berupa laporan hasil penelitian yang namanya adalah classroom action research project atau writing kalau untuk yang kampus tapi kalau untuk guru dia nanti hasil penelitiannya bukannya skripsi namanya tapi hasil penelitian yang menggunakan metode classroom essential saya rasa itu saja ini karena waktu sebenarnya saya mau nambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Elizabeth tapi nanti pada kesempatan-kesempatan lain juga nanti suka ada pengulangan saya nyambung mungkin saya rasa cukup ya Elizabeth thank you muhajir thank you for presentation Maria juga thank you sudah bantu Pak Joni juga thank you sudah bantu link dan semuanya saya cek lo yang hadir ya baik Pak ini saya lihat yang hadir 19 berarti ada satu orang yang tidak hadir Imam Nur Cahya ya Imam Nur Cahya ada ya tidak ada ya saya tidak lihat lagi maksudnya karena jumlahnya saya lihat ini 20 termasuk saya berarti yang hadir kan 19 19 itu memang yang tidak aktif saya lihat nih Imam Nur Cahya berarti selebihnya hadir semuanya Pak maaf Pak sayangnya kayak Imam belum belum paham jadwalnya Pak soalnya baru kemarin masuk grup oh iya oh iya baru masuk grup ya hari ini dia tidak hadir ya iya iya nanti siapa tadi Fisca ya Fisca bisa hubungi nanti supaya minggu depan dia harus masuk karena minggu pertama minggu pertama kan Mas dia nanti kalau depan kali pertemuan tidak hadir kan kasih ya Pak ya kurangi ya kurangi dari pada ini bisa hubungi nanti ya dan termasuk dia kan dapat tema apa tuh nanti kita selipkan dia kapan untuk serasa cukup nanti sebenarnya ingin banyak lagi ngobrol tentang karena waktu insya Allah pada kesempatan akan datang minggu depan kita lanjutkan lagi ya baik ya terima kasih Pak Joni thank you goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang hadir semuanya hari ini sehat sehat semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak selamat menikmati ijin live ya ya Pak ya baik selamat menikmati